Sedara dalam tahap penyidikan, Satres Narkoba Polres Sorong Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja bertempat di lapangan apel Polres Sorong Selatan yang dilaksanakan pada hari Senin. Sebanyak 61 bungkus plastik bening bersihkan narkotika jenis ganja dengan total seberat 757,72 gram dimusnahkan dengan cara dibakar pada tempat khusus yang disiapkan dan disaksikan langsung oleh para tersangka serta saksi-saksi. Kapolres Sorong Selatan AKBP Glen Roy Moley S.I.K. diwakili Kabup Ops AKP Rusli M. S.S.S. menyampaikan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik tersangka RM dan VM yang ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024. di kompleks kios Anda Distrik Malem Simsa, Kota Sorong dengan barang bukti narkotika jenis ganja 415,43 gram. Kemudian milik tersangka YM dan AR yang tertangkap pada hari Senin tanggal 1 April 2024 di Jalan Cilosari, Kampung Baru, Kota Sorong dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 342,39 gram. Turut hadir dalam pemusnahan barang bukti tersebut antara lain Kepala Kesbang Pol Sorong Selatan, Edith Tony Tamayla, SPM TRAP Kasupsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Sorong Angkat Poenta Pratama SHMH Kasihumas Polres Sorong Selatan, Ibtu Kusmantoro SH dan Kasihumas Polres Sorong Selatan, Ibtu Hasan Basri Kaimudin SH Dengan laporan polisi 05 Barang bukti yang disita oleh Sankar Komopo Polres Sorong Selatan dari terkangka YM dan VEU sebanyak 9 bungkus plastik bening besar dengan berat bersih keseluruhan 175,76 gram jenis ganja 32 bungkus plastik bening sedang dengan berat keseluruhan 206,76 gram jenis narkotika ganja Selanjutnya pada tanggal 4 April 2024 ke 41 bungkus barang bukti narkotika jenis ganja tersebut kami lakukan pengujian di Lagi Balai Pong Manokwari untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratorium dan pembuktian secara minimis Darmawan TWM Channel Terima kasih telah menonton!